Miu-miu, kamu sedang apa di sini? Tahun baru Imlek segera tiba, aku ingin menghias rumahku Taukah kamu apa yang dipasang di rumah selama tahun baru Imlek? Aku tahu, potongan kertas jendela sudah usang, ayo kita buat yang baru Kiki, ayo kita buat potongan kertas jendela Wow, ada banyak sekali potongan kertas jendela yang cantik Ayo kita lipat kertas sepengah terlebih dulu untuk memotong pola-pola simetris Taburi potongan kertas dengan pahit-pahit cantik agar berkilau Masih ada alam yang tersisa di payet-payet, ayo kita keringkan Ayo kita pasang potongan kertas jendela Ah tidak, potongan kertas itu kucah, ayo kita rapikan Miu-miu, sajak-sajak sangat diperlukan untuk tahun baru Imlek Kenapa kita harus menggantung sajak? Kita harus mengganti sajak-sajak lama dengan yang baru Sebagai simbol kita membuka lembaran baru untuk tahun yang baru Oh, ternyata begitu Kiki, adari aku cara menulis sajak Pertama-tama, potonglah bentuk sajak dari secarik kertas berwarna merah Terima kasih telah menonton! Pilih karakter vu yang kamu suka Tulis karakter vu sempurna dengan kuas tinta Terima kasih telah menonton! Kita akan menggantung sajak di pintu Ayo kita olesi dengan lem terlebih dulu Sekarang, ayo kita gantung gulungan paling atas terlebih dulu Lalu, baris pertama sajak Diikuti baris kedua sajak Menempelkan karakter vu secara terbalik dipercayai dapat membawa keberuntungan Oh tidak, angin telah membuat sajak-sajak menjadi kucel Tahun baru Imlek segera tiba Tahun baru Imlek segera tiba Ada banyak sekali kembang api